like and subscribe oke teman-teman selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di depan kita ini sedang proses buka cover manhole ya cover manhole di kapal kapal apa kapal laut kapal tongkang itu sedang proses breaker membuka coran yang melindungi cover manhole tersebut agar ketika kena air tidak masuk air dan tidak membuat cepat berkarat kepada baut mur dan covernya agar tetap terjaga tetap terlindung tetap aman ya teman-teman ya ya berikut adalah proses pengerjaannya nanti teman-teman dilihat aja sampai selesai teman-temannya bagaimana sih prosesnya ya 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 teman-teman ini adalah menhul ya menhul yang sudah terbuka oke menhul yang sudah terbuka itu dalamnya seperti apa sih oke teman-teman sekarang lihat bahwasannya ya teman-teman lihat bahwasannya isinya air ya teman-teman ya tapi saya nggak berani tunjukin semuanya ya kan karena ini belum dicek untuk kandungan gasnya kalau mau masuk konfenspes ruang terbatas atau tanki teman-teman kita harus izin dulu sama orang K3 atau orang HSE orang kesehatan keselamatan kerja agar kita terjamin akan keselamatan air masuk konfenspes resiko itu bahayanya banyak teman-teman kita bisa langsung pingsan bahkan langsung meninggal dunia juga bisa teman-temannya karena keracunan gas di dalam sini banyak kandungan ada gas seperti H2S hidrogen sulfida yang bisa secara langsung bisa membunuh kita karena tidak mengandung bau nah bisa juga CO CO atau karbon monoksida yang tinggi sekali ataupun ada LEL lower explosive limit tapi lower explosive limit tidak terlalu berpengaruh teman-teman yang berpengaruh adalah oksigen H2S dan CO ya teman-teman ya kalau untuk gas free atau menetralkan suatu udara atau diizinkan masuknya seperti apa sih oke nanti setelah proses buka main hole selesai nanti saya akan kasih ya teman-temannya kasih tahu bahwasannya untuk cara mengecek tanki agar terbebas atau kita tahu apa bahaya gas kandungan gas yang dalam tanki tersebut apa saja nanti bakal kita cek untuk sementara ini kita diamkan dulu ya teman-temannya tahu untuk supaya agak lebih apa ya kita katakan uapnya uap gasnya keluar dulu kalau begitu langsung ini kan baru dibuka nih teman-teman nih kalau begitu setelah baru barusan dibuka lalu kita masukkan alat atau gas detektor koneksi gas tersebut itu akan overload udah otomatis nanti bisa mengakibatkan rusak ya teman-teman pada alat tersebut makanya ini kita biarin aja ya kan ini ada yang bau ada yang tidak kita mundur aja dari sini teman-teman nanti untuk gas free nya kalau udah boleh masuk atau udah kita nyatakan aman atau ketika proses sedang gas free atau gas test nanti nanti saya akan kasih tahu bahkan nanti saya akan bikin tutorialnya juga sekiranya itu udah teman-teman ya yang berhubungan dengan conveying space yang berhubungan dengan manhole atau tanki atau lubang atau ruang terbatas lebih tepatnya teman-teman ya oke sebelumnya saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati